Saya kira memang arahnya ke situ ya, Mas Ging. Kita ingin mengajak kepada, ya seperti yang saya bilang, orang-orang yang jauh lebih mampu ketimbang saya, dan itu jumlahnya saya kira banyak di Indonesia ini, bisa melakukan satu kegiatan mungkin filantropis yang abadi. Karena kalau sudah membuat satu pustaka, membuat buku-buku atau mensponsori buku-buku, pasti itu akan abadi. Sampai nenek, cucu-cucu kita juga akan terus bisa menikmati buku dan lain-lain. Dan kalau kita lihat pengusaha-pengusaha seperti di Eropa, seperti Soros, itu punya perhatian besar. Ya saya tahu, misalnya waktu saya masih sekolah di Inggris, perpustakaan di sekolah saya itu di London School of Economics, ada British Library for Economic and Political Science, itu banyak sekali sumbangan dari pihak swasta. Dan nama-nama mereka itu dicantumkan di dalam satu board tersendiri, sehingga orang bisa baca. Tentu penyumbang besar namanya agak lebih besar, penyumbang yang rata-rata mereka juga dicantumkan, sehingga plat ini satu bukti bahwa mereka ikut membantu menyumbang perusahaan, dan saya kira itu juga mungkin bagian yang harus dilihat sebagai corporate social responsibility atau community development dan lain-lain. Jadi saya kira ini bisa, memang arahnya itu nanti kita ingin menghimbau lah, mengajak pengusaha-pengusaha besar terutama untuk membuat perpustakaan dimanapun. Kalau ada juga orang yang mengatakan bahwa perpustakaan di Indonesia ini kurang berkembang, karena satu selain reading habit kita yang masih rendah, yang kedua para intelektual kita itu juga tergolong malas menulis buku. Itu benar nggak? Tapi kalau kita lihat, belakangan ini semakin banyak orang yang menulis buku. Dibanding mungkin 15-20 tahun lalu, produksi buku kita saya kira sangat besar sekarang. Dan banyak penulis-penulis muda menampilkan satu gaya-gaya penulisan yang baru, dan saya kira volume penulisan buku ini jauh lebih besar. Cuma memang reading habit atau kebiasaan membaca yang masih kurang. Karena saya kira pendidikan kita kurang mendukung adanya semacam enforcement kepada siswa untuk diwajibkan membaca. Kalau di negara-negara lain ya, termasuk di Amerika Serikat atau di negara-negara maju lain, itu diwajibkan mereka membaca sekian buku selama masa satu tahun. Nah di Indonesia ini tidak ada kewajiban itu, kecuali hanya buku-buku pelajaran. Nah ini yang saya kira mungkin juga secara kurikulum kita harus bedakan. Kedua saya kira, karena perpustakaan kita itu cenderung hanya menjadi gudang penyimpanan buku. Tapi tidak dibuat senyaman mungkin. Ada kafe, satu nuansa yang santai, yang orang betah gitu ya. Ini yang juga perlu diciptakan, bagaimana perpustakaan itu homey. Merasa seperti di rumah, merasa santai, dan orang memang tidak ingin bergerak dari situ. Dan yang ketiga saya kira perpustakaan itu harus menjadi kantor. Kalau kita lihat kantor bagi siswa, kantornya siswa itu ya perpustakaan lah. Saya dulu waktu belajar, hampir setiap hari saya ke perpustakaan, karena memang semuanya ada di perpustakaan. Mulai dari buku, mulai dari komputer, semua informasi gitu. Kalau di luar negeri, setelah saya, kalau yang namanya perpustakaan itu kan sering dipakai untuk acara-acara book launching, atau diskusi-diskusi ilmiah, bahkan kuliah-kuliah khusus oleh profesor-profesor tertentu, untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu. Itu kan, waduh, luar biasa kalau di Indonesia dikembangkan seperti itu. Tapi kalau kelihatannya di Indonesia kan belum. Memang ada satu toko buku yang menjadikan tempat untuk book launching dan lain sebagainya. Tapi sayangnya itu bukan perpustakaan. Iya, iya. Artinya orang di situ diharapkan membeli buku, bukan membaca buku. Iya, padahal ini kan targetnya supaya orang membaca buku. Keinginan untuk membaca jadi lebih tinggi. Apakah Anda nggak program seperti itu di perpustakaan Anda? Di perpustakaan saya, kami mengadakan setiap bulan kegiatan diskusi. Pernah mengadakan diskusi tentang, umumnya mengenai kebudayaan dan sejarah. Kami pernah diskusi tentang keris. Ya, bagaimana keris antara seni dan mistik oleh Pak Haryono Haryo Guritna waktu itu. Dan kemudian kita cetuskan di situ, Keris for the World. Yang akhirnya pameran di Galeri Nasional pada awal bulan Juni. Selama lima hari. Dan kita malah meluncurkan buku. Kemudian pernah juga diskusi dengan Mas Idris Sardi tentang sejarah musik, perjalanan musik Indonesia. Dan terakhir beberapa kali diskusi yang lain. Terakhir kami juga diskusi sejarah misalnya tentang perlukah pengakuan deyure pemerintah Belanda terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Memang karena tempat perpustakaan saya juga tidak terlalu besar, hanya menampung 50-60 orang. Tapi lebih selektif ya, orang-orang yang punya minat. Sehingga cukup hidup diskusinya gitu. Iya. Dan hal ini kan sebenarnya perlu dikembangkan. Ditularkan ke perpustakaan-perpustakaan lain. Yang kelihatannya lebih suka menjadikan perpustakaan ini sebagai sekedar gudang buku. Iya. Karena tidak kan, waduh repot juga. Karena pemahaman orang Indonesia mengenai perpustakaan itu juga masih sangat rendah sebenarnya. Betul, betul. Karena kalau kita lihat dari data BPS kan, sekitar 60-70 persen dari tenaga kerja kita itu hanya pernah sekolah SD. Betul, betul. Ini satu effort yang besar saya kira. Dan kalau kita lihat ya, sebetulnya semua perubahan-perubahan besar itu ya tidak pernah bisa lepas juga dari perubahan-perubahan besar dari satu ide. Dan ide itu kan juga dimuat di buku. Saya dulu waktu pertama kali punya ketertarikan pada perpustakaan, terus terang setelah saya membaca bukunya Umberto Eco, In the Name of the Rose, yang kemudian juga difilmkan. Dan di situ kalau kita lihat bagaimana mereka itu mencari buku-buku yang ditulis oleh Plato, Socrates, dan lain-lain gitu. Oleh Ordo Franciskan gitu ya. Jadi sangat apa, bagaimana satu pustaka itu luar biasa penting ya dalam perubahan-perubahan satu negara. Termasuk menggalang ide-ide baru gitu. Ya dan karena itu saya sampai akhirnya juga saya teman seorang yang sangat percaya, tanpa perpustakaan, omong kosong lah kita bisa melakukan pembangunan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan raya. Tapi itu oke Pak Mirsia, dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan ini kami segera kembali. Terima kasih.